KEMACETAN Kemacetan menjadi salah satu momok bagi warga bekas di Jawa Barat yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Kepadatan lalu lintas di titik ini menjadi pemandangan biasa hari ke hari. Kondisi tak nyaman itu menjadi perhatian dari Mulyadi. Calon wakil gubernur Jawa Barat ini punya strategi mengatasi kemacetan di ruas tol itu. Menurutnya penerapan nomor ganjil genap bukan solusi. Untuk pengurai kepadatan lalu lintas, pasangan Deddy Miswar ini mengusulkan pembuatan jalur khusus bagi kendaraan truk pengangkut barang dan bus. Sekarang kemacetan itu kenapa? Karena mobil minibus itu harus bareng satu jalur dengan kontainer. Ketika kontainernya mogok kebelakangnya dapat semua. Nah ini harus dibuat jalur khusus, jalur kontainer, jalur truk, jalur bus, bikin aja khusus. Kemudian jalur minibus bikin khusus, saya yakin lancar. Setelah meninjau ruas tol Jakarta Cikampek, mantan Bupati Purwakarta ini juga menyapa pengemudi ojek pangkalan di Desa Tridaya Sakti, Tambun Selatan. Deddy berbincang menampung peluh kesah mereka. Selain itu, Deddy juga mampir ke kios pedagang es kelapa muda. Deddy mencoba menjadi pedagang es kelapa dan melayani para pembeli es. Tim Liputan I News melaporkan.